Pada masa pemerintahannya, Ida dalam waktu renggong tidak saja menjadi kecintaan rakyat Bali, tetapi juga rakyat di luar Bali yang menjadi taklukan kerajaan Bali. Beliau diibaratkan Dewa Wisnu yang mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun berada. Pada tahun 1512 Masehi, Blambangan dan Sumbawa telah menjadi wilayah kekuasaan Bali, kemudian menyusul Lombok pada tahun 1520 Masehi. Bagaimana cara dalam waktu renggong menata jalannya pemerintahan dan apa saja yang dilakukan beliau terhadap rakyat sampai beliau demikian dicintai? Sebentar lagi Tusuki akan memaparkan semua dengan mengacu pada buku karya Cokordora Keputera berjudul Bapak Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kersnah Kepakisan. Pada masa Lombok dan Sumbawa menjadi taklukan Bali, Ida Dalam Watu Renggong bersama para pati sempat beranjang sana ke kedua pulau itu guna menjalankan tugas sebagai pemimpin besar yang mempunyai wilayah kekuasaan yang luas. Kunjungan Ida Dalam Watu Renggong ke kedua wilayah itu menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga beberapa pengiring beliau ada yang menetap di Lombok dan Sumbawa. Di Lombok, beliau sempat menirikan tempat suci bernama Pura Lingsar. Setelah Ida Dalam Watu Renggong menguasai Belambangan sebagai buntut dari ketersinggungan beliau karena ditolak ketika meminang Putri Belambangan, Kerajaan Bali bermusuhan dengan Kerajaan Pasuruan dan Mataram yang turut campur dalam penolakan pinangan beliau. Mereka menyindir Kerajaan Bali dengan mengirim sebuah lagu ke Bali yang isinya kurang lebih berbunyi. Ibarat bermain-main dengan jengkrik, akan kupencet kepalanya agar ia marah, kemudian kuinjak kepalanya sampai mati. Jika belum mati, maka akan kusiram dengan air panas agar segera mati. Atas perintah Ida Dalam Watu Renggong, Ida Wataqmung putra Ida Wa Anggungan, seorang kesetria yang pintar di bidang sastra, lalu menulis balasan yang berisi tantangan terhadap Pasuruan dan Mataram untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Beberapa tahun kemudian, tantangan itu bersambut dengan kedatangan Laskar Gabungan Kerajaan Pasuruan dan Mataram yang mendarat di Pantai Kelan. Mereka mengirim pasukan besar-besaran karena keinginan yang sangat besar untuk menghukum Bali. Serangan itu disambut oleh Laskar Bali sehingga terjadi pertempuran sengit selama tujuh hari. Pasukan Pasuruan dan Mataram dapat dipukul mundur dan meninggalkan banyak korban. Ketika terjadi pertempuran dengan Pasuruan dan Mataram di Pantai Kelan, disebutkan Ida Dalam Watu Renggong menyongsong langsung datangnya musuh ke tengah laut. Beliau mengarungi lautan dengan pedati, di mana kaki lembu penarik pedati hanya tenggelam sebatas pergelangan kaki. Pasukan Dulang Mangat yang turut mengarungi samudera banyak yang gugur dan yang masih hidup bergelantungan pada rota padati Ida Dalam. Para pati banyak yang kecewa karena tidak bisa ikut berperang ke tengah laut. Mereka itu adalah Kyayi Batanjeru, Kyayi Pinate, Kyayi Kubontubu, dan sejumlah pati lainnya. Musuh yang telah mundur tidak dikejar. Ida Dalam Watu Renggong kembali ke kuta diiringi oleh para pati. Mereka semua mohon ampun merasa tidak berguna karena tidak bisa mengikuti beliau berperang ke tengah laut. Tetapi Ida Dalam memaklumi sehingga para pati merasa gembira. Setelah itu Ida Dalam Watu Renggong kembali ke keraton disambut dengan segala kebesaran sesuai dengan adat kebiasaan ketika raja menang perang. Para pati pun kembali ke pesangrahannya masing-masing di gel-gel. Setelah seminggu barulah mereka kembali ke wilayahnya masing-masing. Selanjutnya Ida Dalam Watu Renggong meluangkan waktu untuk bercengkerama mengumpulkan para pengarang untuk diajak berolah sastra karena beliau juga mahir dalam hal sastra. Kekalahan Pasuruan dan Mataram dalam penyerangan ke Bali semakin menguatkan bahwa belambangan di bawah naungan kerajaan Bali. Disebutkan bahwa kemudian kerajaan Boneh, Mandura, dan Pasuruan menjadi wilayah kekuasaan Bali walau tidak jelas kapan darah itu ditaklukan. Setelah kerajaan Majapahit jatuh, maka kerajaan Bali di bawah Raja Ida Dalam Watu Renggong terlepas dari pengaruh Jawa dan menuju puncak kejayaannya, kejayaan untuk seluruh rakyat Bali dan sekitarnya. Sebagai Raja Bali, Ida Dalam Watu Renggong telah berhasil mensejahterakan rakyat berkat kesanggupan beliau menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat termasuk rakyat di pedalaman yang dikenal sebagai warga Baliaga. Di dalam menjalankan pemerintahan, Ida Dalam Watu Renggong selalu berpegang pada keadilan dan kebenaran. Sangsi atau hukuman akan diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang puluh. Setiap tindak kejahatan akan ditelusuri penyebabnya dan orang yang menjadi penyebab kejahatan akan diberikan hukuman yang setimpal. Orang yang mencuri karena kelaparan akan diberikan jaminan oleh kerajaan sehingga mereka menghentikan tindakannya. Bila diketahui ada pejabat yang menyelewengkan bantuan yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu, maka pejabat itu akan dihukum. Apabila ada pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah, maka Ida Dalam akan menelusuri siapa yang bertanggung jawab. Demikianlah, kesejahteraan bagi seluruh rakyat menjadi prioritas utama. Masyarakat jadi aman dan sejahtera karena Ida Dalam waktu renggong mempunyai ilmu kewisiasan yang tinggi, sehingga penyakit dan hama pun tidak berani menampakkan diri. Pertanian memberi hasil melimpah dan harga barang-barang pun murah. Disebutkan bahwa beliau juga menguasai ilmu menahan derasnya air, seperti yang beliau gunakan saat perang laut dengan Pasuruan dan Mataram. Beliau sangat paham akan ilmu catur winasah, empat jalan yang menyebabkan kehancuran yang digunakan untuk menaklukkan musuh. Kemampuan raja itu menyebabkan rakyat terdorong untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, guna bersama-sama mewujudkan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan pada masa pemerintahan ada dalam waktu renggong, diikuti pula oleh kemajuan di berbagai bidang seperti kesenian, adat istiadat, dan agama. Beliau memberi perhatian yang tinggi kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setelah kerajaan Majapahai teruntuk, banyak pakar kesusahseraan yang menyeberang ke Bali dengan membawa serta naskah lontar yang memuat berbagai ilmu seperti ketuhanan, filsafat, peraturan dharma, undang-undang sosial, perbintangan, pengobatan, geguritan, sejarah, dan lain-lainnya. Kedatangan para pakar dengan naskah lontar lengkap, serta suasana yang kondusif mengakibatkan perkembangan kesenian, adat, budaya, dan agama di Bali mencapai puncak keemasan. Dalam bidang seni disebutkan bahwa lukisan khas keemasan dan genung songket telah berkembang pesat pada masa itu. Perkembangan itu tidak lepas dari pengaruh dua orang ahli lukisan dan songket India yang diundang. Lukisan keemasan diajarkan oleh guru Ranadep yang dikembangkan di masyarakat desa keemasan yang tetap eksis sampai saat ini, sedangkan tenung songket diajarkan oleh Ranad Singh kepada keluarga kerajaan di Keraton. Berbagai motif diajarkan seperti patra berupa motif pohon atau bun yang indah, desain kembang, dan desain riris berupa anyaman yang indah. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajinan kain songket lalu menyebar menjadi kerajinan rakyat di luar keraton. Kesenian lain juga berkembang pada masa itu seperti seni sastra, seni tari, seni kerawitan, seni patung, dan seni bangunan. Seni tari dan kerawitan gambuh yang mengambil lakon cerita Panji, gelungan atau mahkotanya yang disebut mahkota Batara Siwa Panji disucikan di Puropisa Gel-Gel. Pertunjukan Wayang Wong juga berkembang dan disucikan di Purul Balai Batur Sanging Kemasan. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang telah diwujudkan pada masa pemerintahan tidak dalam waktu renggong dan dikatakan sebagai jaman keemasan Pulau Bali, jaman keemasan Bali sekala dan niskala. Terima kasih telah menonton!